Oke ya, halo semuanya, karena banyak sekali pelaporan mengenai terjadi tindak bidana penipuan Atau terjadi penipuan secara online kepada WA saya atau apapun Ini saya ajari atau tata cara pelaporan rekening penipu secara online dan pemblokiran nomornya Di sini nomor teleponnya bisa, nomor rekeningnya nanti juga akan terblokir Langkah-langkahnya seperti ini Langkah pertama yaitu Anda harus masuk ke website-nya ini ya, cek rekening ID ya Anda tinggal masuk ke cek rekening ID Ini di bawah naungannya Kementerian Komunikasi dan Informatika ya Ini untuk menjamin transaksi elektronik atau transaksi jual beli atau transaksi apapun Agar lebih aman ya, Anda bisa periksa rekening Untuk periksa rekeningnya sudah ada sebelumnya Setelah itu ketika Anda mempunyai toko online atau apapun Anda bisa daftarkan nomor rekening Anda di sini Agar orang yang akan bertransaksi merasa aman dan nggak ada yang namanya penipu di sini ya Setelah itu Anda bisa laporkan rekening Dan untuk kali ini kita akan mencoba untuk melaporkan rekening penipu Karena banyak sekali modus penipuan misalnya jual beli online Atau misalnya nanti paket dari luar negeri yang paling banyak seperti itu Atau biasanya mengaku dari pihak CNE Atau mengaku dari pihak cukai menahan Setelah itu ada juga yang dari skem berupa aplikasi dan lain sebagainya Yang pertama Anda tinggal langsung klik laporkan Anda tinggal tuliskan nomor rekeningnya Misalnya nomor rekeningnya ini Oke Anda tinggal ketik selanjutnya Ya Pilih banknya terlebih dahulu Oke Pilih bank dan ini ya Setelah itu Nama pemilik rekening harus diisi juga Misalnya namanya siapa ya Diisi Setelah itu nomor telepon yang dilaporkan Misalnya 08 Sembarang ya ini intinya Setelah itu untuk kategori penipuannya Penipuan apa disini Misalnya pinjaman online Penipuan transaksi online Investasi fitif atau investasi online Pemerasan prostitusi dan lain sebagainya Anda tinggal ketik transaksi online atau penipuan online Setelah itu Anda bisa juga Pilih yang lain Setelah itu nilai kerugiannya berapa Misalnya 100 juta Atau 10 juta Sumber transaksinya Atau Informasinya dari apa Misalnya dari whatsapp Instagram Atau SMS Atau telepon Setelah itu Detail sumber medianya sudah ada Ketika Anda ingin melaporkan nomor teleponnya juga Anda tinggal klik disini Nanti untuk nomor teleponnya juga bisa di blokirkan Kategori pemblokirannya Ya Kategori pemblokirannya Blokir nomor Nomor Blokir Whatsapp Boger widget Telegram Nomor Widget Dan Anda tinggal pilih blokir nomor Setelah blokir nomor Langsung pilih saja Kategori aduannya Sepam Investasi online Atau penipuan Kita pilih penipuan Setelah itu Anda tinggal isi lagi Mengenai Biodata pelapornya Pelapor Anda Setelah itu Kronologi terjadi penipuannya Seperti apa Setelah itu tinggal Upload Bukti dan kronologinya Misalnya untuk buktinya Bukti transfer Anda bisa upload disini Setelah itu bukti transaksinya Setelah itu bukti penipuannya Atau bukti pertama chatnya Seperti apa Dan lain sebagainya Kalau bisa terjadi penipuan tersebut Anda bisa upload buktinya disini Setelah itu nanti pelaporan ada Nanti akan ada tindak lanjut Seperti itu ya Mengenai pemblokiran Nomor juga Serta pemblokiran Mengenai nomor rekeningnya juga Seperti itu Nanti untuk database nomor Rekening yang pernah dilaporkan Nanti juga akan ada disini Jadi untuk selanjutnya Ketika seseorang akan melakukan transaksi Nanti bisa Tahu terlebih dahulu Ternyata Rekeningnya ini Terindikasi penipuan atau enggak Seperti itu ya Terima kasih banyak Lebih hati-hati lagi Mengenai transaksi online Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!